Sementara itu pemirsa 100 lebih lapak sayur dan buah di pasar Krian Sidoarjo, Jawa Timur dibongkar pihak pengelola pasar setelah diketahui ada 2 pedagang sayur dan bumbu yang merupakan pasangan suami istri asal Gresik terpapar virus corona. Area bekas lapak ini kini menjadi area lapang dan dilarang untuk dicualan. Meski aktivitas jual-beli di pasar Krian Sidoarjo tidak ditutup, namun sekitar 100 lapak pedagang sayur dan buah serta bumbu yang ada di dalam area pasar Krian kini dibongkar. Akibat adanya temuan 2 orang pedagang sayur dan bumbu yang terpapar virus corona. Dua pedagang yang positif COVID-19 tersebut merupakan sepasang suami istri asal Gresik, pedagang bumbu yang setiap hari berjualan di pasar Krian Sidoarjo. Lapak-lapak yang dibongkar adalah lapak yang berjarak 50 meter dari lapak milik pedagang yang terpapar COVID-19. Setelah dirobohkan, kini tanah bekas lapak dibiarkan kosong dan untuk sementara dilarang digunakan untuk berjualan. Ada ini korban, korban corona, suami istri, tapi yang satu sudah sembuh. Betul. Ini berapa lapak yang dibongkarin? Ada lebih dari seratusan orang. Kabar terpaparnya dua pedagang yang positif COVID-19 sempat meresahkan para pedagang pasar. Namun aktivitas pasar tetap jalan seperti biasa. Sementara dua pedagang pasangan suami istri yang terpapar COVID-19 tersebut sudah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan di Gresik. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, INews melaporkan.